Manajemen PT Humpus Intermodal Transportasi TBK optimistis target kinerja keuangan tahun ini bisa tercapai. Tahun ini perseroan membidik pendapatan senilai 100 juta dolar Amerika. Komisaris Utama Humpus Intermodal Transportasi Teo Leka Tompesi menjelaskan sepanjang semester satu tahun ini perseroan berfokus untuk meningkatkan penguasaan pangsa pasar atau market share. Perseroan lebih banyak mengerjakan proyek-proyek yang tidak terlalu besar, sehingga hal tersebut berdampak ke laba perseroan. Teo menambahkan sepanjang periode tersebut proyek-proyek strategis yang dikerjakan perseroan tidak memberikan laba yang setebal dulu karena kondisi minyak dan gas yang belum membaik. Sepanjang semester pertama 2019 perseroan tidak mendapatkan kontrak-kontrak baru karena seluruh proyek-proyek baru yang ada mengalami penundaan. Begitu juga dengan segmen minyak dan kimia yang kondisinya tidak jauh berbeda dengan industri gas. Sepanjang 2019, Hits menaklidikan pendapatan senilai 100 juta dolar Amerika. Perseroan masih berasumsi target tersebut tetap akan tercapai dengan catatan seluruh proyek potensial yang dibidik perseroan berjalan dengan lancar. Terima kasih telah menonton!